Pemirsa Sony Fajarisman tersangka penggelapan KBM mobil ditangkap saat berada di warung sekitar Jalan Soekarno-Hatta menganti kesukihan Cilacap. Sedikitnya 26 mobil berbagai merek telah mereka gelapkan. Atas perbuatannya tersangka bakal dijerat pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP tentang tindak penipuan dan atau penggelapan dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Modus pelaku rental kendaraan mobil dengan sistem kontrak selama 1 minggu, 2 minggu hingga sebulan dan dibayar penuh. Namun setelah jatuh tempo 1 bulan yang seharusnya mobil dikembalikan atau diperpanjang sewa, malah digadaikan ke orang lain. Pada saat pemilik berusaha menghubungi melalui telepon, pelaku sudah tidak bisa dihubungi lagi. Akhirnya pemilik menggunakan GPS yang terpasang di mobil untuk melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah ketemu, ternyata mobil sudah dipindah tangankan ke orang lain atau digadaikan ke orang lain. Hal itu dilakukan pelaku berkali-kali hingga mencapai 26 mobil. Kapolresa Cilacap Kombes Polfangkian Suki Harto mengatakan modus pelaku meminjam mobil di rental selama sebulan. Namun setelah jatuh tempo, mobil tersebut tidak dikembalikan ke pemiliknya, tetapi digadaikan ke orang lain. Sedangkan nomor HP pelaku tidak bisa dihubungi lagi. Perbuatan pelaku dilakukan di Banyumas Raya. Pelaku mengaku telah menggelapkan 26 mobil dengan modus yang sama. Untuk di Kabupaten Cilacap sendiri, pelaku mengaku ada 14 mobil yang digelapkan, sedangkan sisanya mobil dari berbagai daerah di Banyumas Raya. Modus yang digunakan ini sindikat rental, kemudian setelah dibayar beberapa hari rental mobil, kemudian mobil ini dipindah tangankan dari tingkat rekan kepada orang lain. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 378 KUHP Junto, pasal 372 KUHP tentang tindak penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman selama 4 tahun.